Henaf Cafe yang terletak di pusat kota Tokyo ini memiliki konsep berbeda dengan kafe-kafe pada umumnya. Kafe yang baru dibuka kamis kemarin ini mengandalkan robot dalam menjajikan kopi untuk para pengunjungnya. Robot ini dirancang untuk meracik kopi sesuai dengan pesanan pembeli. Lengan robot dikombinasikan dengan komputer tablet untuk menampilkan wajah tersenyum yang akan menyambut para tamu. Robot ini dikembangkan oleh perusahaan Robotica asal Amerika bernama Riting Robotics. Oleh his, sebuah perusahaan yang bergerak pada sektor pariwisata di Jepang, robot-robot ini dirancang untuk menjadi barista di Henaf Cafe. Pemanfaatan robot ini untuk mengurangi jumlah pekerja manusia sehingga lebih efisien. Harga secangkir kopi racikan robot ini dibanderol Rp320.000 Jepang atau setara Rp39.000. Harga ini lebih murah dengan kopi buatan manusia di Jepang yang seharga Rp104.000 per cangkirnya.